Kita beralih ke informasi labia pemirsa. Pegerajin tahu di kota Semarang menggeluhkan kenaikan harga kedelai yang kini tembus Rp11.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi sejak lebaran tahun lalu. Seorang pemilik tahu di Jalan Tandang Satu Semarang, Joko Wiatno mengatakan sebelumnya harga kedelai Rp9.500 per kilogram. Joko tetap bertahan dengan tidak menaikkan harga tahu atau memperkecil ukuran. Namun saat ini Joko hanya mampu memproduksi 80 tong per hari saja, padahal sebelumnya bisa memproduksi hingga 100 tong. Tingginya harga kedelai ini semakin memberatkan di saat harga minyak goreng yang mahal. Untuk menyiasati kondisi ini, Joko terpaksa mengadalkan perhasilan tambahan dengan berjualan ampas tahu. Terima kasih telah menonton.